Intro Halo semuanya, welcome back to channel aku, Nesis CWRD So, di video kali ini nadanya akan lebih serius sedikit karena aku akan membacakan cerita-cerita horror dan juga pengalaman mistis yang dialami oleh aku pribadi dan juga beberapa dari teman aku So, buat kalian yang suka nonton film horror suka dengerin cerita horror, kepo, tapi takut kalian harus nonton video ini sampai selesai Oke yang pertama, dua hari yang lalu lagi masak di dapur tiba-tiba tutup botol mie-nya jatuh kayak dilempar padahal gak ada angin, gak ada apa lumayan merinding karena aku juga punya cerita sendiri di dapur jadi aku kadang kalau malam-malam itu ke dapur pasti ya itu entah ambil minum, ambil makan, ataupun masak bikin mie jadi kejadiannya ini hampir aku alami di malam hari aku gak bisa lihat, tapi aku sedikit bisa merasakan jadi di rumah itu ada orang, tapi kalau udah masuk ke dapur tuh suasananya kayak berbeda karena beberapa kali aku ke dapur, aku entah lagi ngapain pokoknya aku lagi di wastafel itu, udah baru kan panjang panjang kayak gini kan, aku lagi adep kesana itu kerasa banget kayak ada yang menghampiri dan setelah aku nengok ke belakang itu emang gak ada siapa-siapa akhirnya aku pindah langsung lari ke ruang TV dan emang itu suatannya langsung berbeda langsung kayak cheer up gitu itu aku biasanya lari dulu kalau aku udah tenang aku bakal balik lagi ke dapur atau aku panggil adek aku untuk nemenin aku di dapur itu kejadiannya lumayan sering merasain kayak ada orang yang menghampiri aku lanjut, pernah denger bunyi gamelan-gamelan gitu pas naik ke Gunung Selamat dan itu padahal udah malam sekitar jam 11an kalian bayangin di gunung denger suara gamelan kira-kira siapa yang bawa gamelan ke atas gunung ini sebenernya relatif ke cerita aku sih sebenernya bukan aku sendiri yang mengalami tapi waktu aku SMP, jadi sekolah aku SMP itu panjang dan di belakang itu ada ruang gamelan ada laboratorium IPA yang ada ketengkoraknya gitu dan juga kantin, itu dihubungkan dengan lorong-lorong sepi yang gelap nah tentu ruang-ruang itu jarang dipakai paling untuk ekstra atau kalau misalkan lagi ada kegiatan ke laboratorium beberapa kali yang denger suara gamelan sendiri gitu yang denger adalah kelas yang berada di samping ruang gamelan itu nah aku juga pernah ke dalam ruang gamelan itu dan emang rasanya itu ya, suasananya itu dingin banget padahal ruang sebelahnya itu panas aku nggak ngerti tapi ada banyak cerita yang ngomong pernah denger suara gamelan bunyi sendiri next, ada cerita scaffolding di audatorium kampus geser sendiri jam 4 pagi kalian yang belum tahu scaffolding apa ini gambarnya kayak gini positive thinkingnya adalah mungkin waktu itu ada angin ya angin yang begitu besar sampai scaffoldingnya kayak saya sendiri tapi lumayan nggak masak-masak juga masa angin bisa menembus ke dalam ruangan next pulang pulih Makhrib lewat jalan pintas terus disambut suara Miss Gay dua atau tiga kali ngalamin kayak gitu coba yang pernah denger juga suara Miss Gay kalian bisa komen di bawah aku nggak pernah denger suara Miss Gay tapi aku sempat denger kayak sebentar-bentar gitu suara orang nangis itu malam hari pas aku di kamar aku nggak tahu itu suara siapa tapi itu kayak lirih banget dan sebentar banget waktu aku dengerin lagi udah nggak ada oke ini ada cerita di temen aku inget nggak pas kita di Malay ada pesanan pizza tapi nggak ada nama yang dituju di dorm kita dan mau nangis aku ceritain dikit ya jadi waktu tahun 2018 kemarin itu aku sama rombongan temen aku ke Malaysia stay satu bulan di dorm UTM kayak asrama kampus gitu dan asramanya ini lumayan lama udah nggak dipakai gambar asramanya kayak gini itu tiga lantai bangunan tua dan kita cuma bersepuluh atau bertiga belas itu menghuni lantai bawah semuanya nah waktu itu siang hari ada kurir delivery dari McDonald's ke situ nganterin pizza itu tersenamanya Madonna tapi aduh aku merinding tapi nggak ada yang namanya Madonna di dorm itu sampai kita ke atas barangkali udah ada orang yang nempatin di dorm atas ternyata itu masih kosong terus kita cek lagi kan tanya sama kurirnya itu alamatnya mungkin salah kali kak dan dicek alamatnya bener di dorm kita pada saat itu kita telepon dong ke dorm yang lain ke asrama yang lain itu nggak ada yang namanya Madonna terus nggak tahu deh sampai sekarang siapa yang mesen Madonna itu siapa nah di dorm itu atau di asrama kampus itu kita sempat mengalami beberapa kejadian mistis ini ada lagi yang komen jadi aku pernah pas ditinggal sendiri di dorm ada anak kecil astaga aku kira siapa jadi pas ditinggal sendiri di dorm ada anak kecil lari-lari di lantai 2 memang ini beberapa temen aku juga denger kayak suara berisik gitu lari-larian di lantai 2 kan kalau misalkan bangunan bertingkat itu kalau anak lari itu denger ya yang ada di lantai bawahnya kayak buk-buk-buk-buk gitu dan ini beberapa temen aku tuh denger padahal waktu di cek emang nggak ada siapa-siapa yang menghuni dorm itu tiga lantai itu juga kita dan semuanya kita tuh ada di lantai bawah nah ini aku sambung cerita di dorm itu dengan cerita yang aku alami sendiri jadi di dorm itu satu kamar ada yang isinya dua ada yang isinya tiga kalau aku sendiri berdua dengan temen aku kalian harus lihat dulu kamarnya tuh seperti ini nah jadi kita tuh punya kebiasaan kalau mau tidur tuh dengerin musik gue temen aku nyetel musik pokoknya itu lagunya BCL tapi pada saat lagunya mau selesai pokoknya di titik-titik terakhir itu aku denger ada suara tok-tok aku nggak tahu itu ketukan pintu atau apa yang jelas aku denger ada suara itu aku nggak langsung tanya ke temen aku karena posisinya itu udah malam hari kita sama-sama udah ngantuk jadi aku positif tinggin aja baru pagi harinya aku tanya nih coba dong ulang lagi tuh lagunya BCL emang enak udah ulang dulu aja nah ternyata nggak ada sama sekali suara tok-tok itu di akhir lagu aku nggak tahu itu suara dari mana tapi yang jelas setelah kita selesai PPL di sana terus temen aku tanya dan katanya di kurden ini itu ada anak kecil mungkin waktu itu anak kecilnya lagi pengen main kali ya jadi no talking jendela gitu yang jelas beberapa kali juga aku lihat kayak ada bayangan gitu pada saat siang hari di jendela itu jadi kayak ada orang datang gitu aku nggak tahu sih itu orang beneran atau bayangan dari mana aku nggak tahu banyak banget kejadian di dorm itu kayak temen aku denger suara yang anak kecil larian itu bukan satu orang doang yang denger ada beberapa terus juga temen aku yang satu kamar itu sering digaginiin gitu di telinganya kayak poinnya kayak suara itu jelas banget padahal aku nggak denger apa-apa yang lain juga nggak denger apa-apa pokoknya dia sering denger kayak gitu terus juga pernah waktu itu antara dorm dengan tempat makan itu kan kita harus jalan kaki ya harus nanjak dan juga turun dan itu ada kayak semacam kebun gitu yang isinya tanaman-tanaman yang gede gitu pokoknya jalannya itu gelap nah saat itu temen aku juga ngeliat kayak ada bayangan gede gitu cuman aku aku nggak lihat sama sekali aku nggak lihat temen aku yang lain juga nggak lihat cuman dia doang yang lihat kayak ada bayangan gede yang mau nerekam kayak gini but ya aku nggak tahu itu apa lanjut ya saat shift malam hari di WTP ada yang menggantung seperti kuntilanak di pohon palem alhamdulillahnya aku belum pernah lihat dan semoga nggak pernah lihat aku nggak kebayang sih shocknya seperti apa kalau lihat wujudnya langsung next ini kejadian yang sering terjadi di kosan jadi ada yang cerita waktu itu ada susok perempuan duduk selonjoran tapi dia seperti ngambang jadi kayak nggak ada penyangganya dan kejadiannya itu di kos ada beberapa yang cerita juga lewat DM kejadian mistis di kos aku langsung aja bacain ya jadi ini tuh sejenis ospek kosan gitu soalnya hampir setiap anak di kosanku pasti di ospek sama penghuni lama pertama kali banget ngeliat seumur hidup ceritanya lagi di kamar anak kosan lain lagi ngaca nih ceritanya nah si cerminnya itu memantulkan pemandangan dari arah depan kamar aku yang kebetulan lagi dipakai buat jemuran terus liatlah ada putih-putih gitu aku mah mikirnya waktu itu paling baju atau jemuran tapi gak lama setelah itu mau bubaran dari kos itu nih ceritanya langsung parno dan deg-degan banget karena disitu tuh gak ada jemuran ataupun baju yang berwarna putih so dia ngeliat apa dong di cermin terus pernah lagi pup di WC kosan niat hati mau barengan temen sekalian tapi udah gebelet banget nih akhirnya duluan kan terus aku denger suara temen aku manggil nama aku dengan semangat dan jelas sekali sampai tiga kali tapi entah kenapa aku hending aja gitu gak berniat nyautin dan giliran udah selesai aku panggil nama temen aku BTW ini WC-nya tuh sebelahan jadi yang satu lagi pup disini denger ada yang panggil di WC sebelah ini ketika dia keluar dia panggil temennya tidak ada orang sekalipun di WC sebelah dan ternyata selaku crosscheck temen aku pun emang belum pergi ke WC emang ya banyak banget kejadian di cross ini aku juga banyak denger dari temen-temen aku yang nge-cross oke ini kejadian di sekolah pada saat itu lagi di bawah tangga jaman SMK tiba-tiba kayak ada yang nyentuh di bagian tengkuk rasanya itu dingin banget padahal gak ada yang lewat di belakang dan ada salah satu temen aku pas nengok ke arahku katanya lihat semacam ada tangan gede warnanya hitam dan ada bulu-bulunya jadi mungkin semacam gendruo ya dianya ketakutan jadi langsung lewat ke depan lagi dan gak bakalan cerita kalau aku gak heboh ngerasain dingin yang aneh itu jadi temennya itu lagi di tangga dan dia ngerasain kayaknya yang nyentuh ditengkuk terus rasanya itu dingin banget salah satu temennya pas nengok tuh lihat ada tangan gede berbulu tapi temennya tuh gak langsung cerita dan ada lagi satu nih pernah denger suara perempuan nangis tapi dari anak kelas cuma aku sama temanku aja yang denger sebenarnya aku pribadi walaupun gak pernah melihat tapi aku sering juga ngalamin hal-hal yang menurut aku gak masuk akal cuman akan aku sampaikan di video selanjutnya kali ya untuk video kali ini cukup sekian dulu untuk cerita dan juga pengalaman horor yang aku alamin dan juga temen-temen yang aku alamin buat kalian yang punya pengalaman horor juga kalian bisa tulis di kolom komentar so terima kasih BK sudah nonton kita akan bercoba lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati